Hai assalamualaikum teman-teman semua video kali ini saya ingin memperlihatkan dalemannya speaker aktif asli Indonesia temen ini negara pembuatnya Indonesia ini ini tipe mereknya ya tidak saya sebutkan kalian baca sendiri saja Oke seperti ini nah ini adalah speaker aktif dua channel channel atau stereo ya seperti ini disini dayanya cuma 30 watt temen woofer nya ya bisa kalian lihat woofer 30 watt sama mid-ranknya juga 30 watt spizo Twitternya juga 30 watt jadi utarnya 90 watt satu channel ya kalau dua channel ini mungkin satu channel 42 channel temen kurang tahu saya mungkin satu channel ya kalau dua channel berarti 180 watt seperti ini disini ada eh apa namanya kabel ke PLN views speaker out ini ke speaker aktif satunya nilain input nilain out bila Kalining menjamper input ke speaker aktif satunya lagi ini untuk input sensitivity ini sudah saya coba tadi dia kalau kalau dia semakin rendah teman-teman gelarinya tuh rendah banget tapi kalau ke-hack ya rendah cuma lebih rendah yang itu saya perlihatkan tampilan depannya dulu nah ini kenopnya persis sekali punyanya crown temen-temen ya persis sekali cuma punya kerangkan di scrub kalau ini enggak cuma ditempel gitu aja seperti ini ini yang saya suka temen-temen ini sudah pernah saya coba itu eh ekonya mantap sekali beda dari yang eh kit-kit tokoan temen-temen tapi sayangnya sekarang sudah rusak ini kayaknya enggak bunyi tadi saya coba nih ini ada X bus ini bisa disebut juga menapa memboosting area bus saja ini kan bus biasa ya keluar ini kalau mau di vulkan gini kalau ini enggak diputer ya percuma temen karena ini memboosting bus ya ini volume biasa triple limitnya ndak ada mitnya ikut triple sini ini eko efeknya mic mic ada dua bisa karaoke ini oke saya bongkar bukan bongkar saya apa namanya tegakkan uh lumayan berat temen dengan dengan daya 30 Watt ya sudah tentu saja memakai TR kemungkinan ini tip 4142 ya ini enggak bisa dilihat karena memang bodinya ditutupin sama head sink ini salah satu cara supaya enggak pakai ring temennya ini kan kalau kita murah satu-satu pakai ring harusnya tapi kalau pakai begini dia enggak perlu ya dia cuma 30 Watt temen cuma Oh suaranya mantep betul temen kayak kosa-kosa gede di rumah itu bayu gelar banget temen temen saya sampai kaget sampai menggetarkan seluruh rumah temen temen Hai ini ya itu juga biasanya faktor pre-em pre-emnya ada di sana nanti saya perlihatkan nah sama bok bok ini desainnya asli mantep banget temen mantep pabrik enggak salah-salahnya kalau bikin itu seperti ini saya melihatkan dulu ini trafonya berkisar antara lima ampere setara tujuh ampere temen ya lima ampere atau tiga ampere murni ini soalnya bagus banget ini trafonya seperti ini kawatnya bisa bisa dilihat ya itu dia ini yang dari pelan sepertinya Oh ya dari pelan kayaknya ini ini ada C biasanya untuk murung mengurangi seduk ini seperti ini agak kesana temen ya biar enggak terlalu nah uniknya disana itu ada rangkaian remedi speaker woofer nya itu ada rangkaian saya perlihatkan ya mungkin suara saya enggak kejangkau tuh dia temen ya rangkaiannya ya saya kurang tahu itu rangkaian apa mungkin rangkaian untuk menghalau nada rendah oke kembali lagi ke atas entah itu rangkaian apa temen sademi begini itu ada cuma ada elko nya saja elko dua buah saja oke di sini powernya bisa dilihat ini masih berfungsi dengan baik ya temennya cuma dibawa ke saya itu cuma dalam kondisi kabelnya putus saja jadi sandak ribet-ribet nyari komponen yang rusak temen jadi cuma nyambung kabel saja kok tidak ada yang rusak cuma kabel aja yang putus nih ini kayaknya dayanya bisa di-upgrade ini saya nggak tahu ini pakai tagangan berapa belum saya ukur kali karena ada yang rusak temen makanya avosan keluar ini seperti ini bisa dilihat dalemnya cuma itu tok powernya di blog power atau blog amplifier kalau itu blog pre-em yang mengatur nada ya temen ya biasanya eh ini ini beda dari yang lain temen tuh wah isinya good quality temen asli Indonesia ini Coba saya dekatkan temen oke nih speaker woofer nya teman-teman ini kalau dilihat-lihat porsis punya anaknya ACR Pro yang 10in soalnya saya punya ini mirip banget daunnya sangat lentur sehingga tidak butuh daya besar untuk menggerakkan daunnya teman-teman ini tipe-tipe daun rendah teman-teman untuk rendahannya luk seduk sih kurang ini ya bisa cuma kurang enggak cocok dia bakal dia bakal apa namanya cepet rusak biasanya daunnya kalau dibuat ceduk-cedukan ini biasanya untuk gelar-gelaran teman-teman cocok ini soalnya sangat lentur teman-teman beda banget sama daun-daun kaku seperti ini cuma ini mungkin enggak dikasih tulisan ACR ini ini speaker mitrengnya ini lima in diameternya diameter luar ya lima in kalau untuk dalamnya ini kita empat inan kecil empat in ini Twitter biasa itu terus beraktif gini soalnya lebih baik lagi ini kalau punya nya Indonesia harus lebih baik lagi Oke teman-teman jadi tujuan saya mau video ini eh supaya tahu ya dalamnya ya Oke jangan dulu semoga bermanfaat dimengerti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh